warga dusun garit desa alas malang kecamatan singonjuru bersama puskesmas singonjuru menggelar foging di kampungnya setelah ada puluhan warga di kampung tersebut terserang cikungnya dalam foging ini warga melakukan pengasapan di daerah padat pemukiman penduduk ganggang sempit dan saluran air foging ini untuk mencegah penyebaran cikungnya dengan menggunakan dana swadaya selama dua pekan ini warga yang mengeluh karena penyebaran cikungnya cukup tinggi mereka meminta dilakukan penyemprotan banyak penerima keluhan dari masyarakat lalu kita sampaikan ke puskesmas singonjuru dalam penyebaran ini dilakukan oleh para pemuda yang ada di kampungnya daerah-daerah yang diduga menjadi perkembang biakan nyamuk disemprot dan seluruh penjuru kampung juga disemprot terutama perumahan selokan dan tempat ibadah yang dirasa menjadi sarang nyamuk salah satu warga yang sembuh dari serangan cikungnya yaitu Vijay Adi Warentega mengaku saat terserang cikungnya yang dirasakan nyeri pada tulang sendi demam dan lumpuh gejala itu dirasakan selama tiga hari lima hari baru sembuh setelah minum obat dari resep dokter Vijay menyebut satu keluarganya terserang cikungnya yang pertama itu yaitu adiknya lalu mengenjalar ke ibu dan ayahnya Hai nyeri tulang sendi-sendi nyeri tulang sendi-sendi teman itu lumpuh dah berapa hari tiga hari tiga hari lumpuh terus pendingan lima hari lah tempat dirawat di rumah sakit atau puskes mas enggak cuma periksa jawahan Oh periksa aja itu ketahunya penyakit cikungunya itu seperti apa itu satu keluarga kan kena semua Oh satu keluarga kena semua jadi awal yang yang kena siapa waktu itu adik dulu terus sama ya terus sembuhnya sama lima hari sama alguma teaskan ha sana 30 soever ma tak tak